mantap hmmm masih di masa-masa apa di masa-masa ramadhan sekarang gua mau bikin gua mau masak bayam sayur bening sama cumi-cumi cumi-cumi manis tapi guys disini eh agak sedikit beda ya kenapa karena selama ini gua nggak tahu gua nggak pernah menemukan bayam di Jepang tapi setelah gua cari di internet ternyata bayamnya Jepang itu berbeda berbeda bagus ukurannya jadi bayam disini tuh namanya Horenso bentuknya lain daunnya agak besar ini ternyata ini bayam men tapi gua nggak tahu tapi setelah perah gua bikin ternyata rasanya enak banget dan gua ketagihan dan gua beli lagi sekarang gua mau bikin sayur bening pakai ini sawi sawi kecil ini nggak perlu direbus ini cuma di apa wah wah sepura pakai air panas tapi dan ini cuminya yeah ini cuminya ini antara dua option ini udah direbus sebenernya udah jadi tinggal laporannya pantapnya gua nggak mau gua mau rebus lagi gua mau rebus lagi pakai jahe apa asam jawa sama pakai micir lah dikit sama garam dikit habis itu kita bikin sambal tentu saja gua sudah persiapkan ternyata pesawat gua ya sepertinya ini sudah bersih sih di Jepang ini bersih banget punya orangnya sangat bersih banget tapi kita cuci aja ini enak masukin tomat ya biar sedap kita gecoh tomatnya kita gecoh kita masukin sini eh micin micin-micin manja garam kita pakai sedikit saja ya sip taruh saja disini ikan hasil sawi cumi ahmatimun mantap jagung dan inilah sekarang kita mau buka puasa istri gua lagi belum mandi katanya ya enggak mau masuk kameran apa-apa sudah biar gua aja yang gue saksikan kan yang penting mantap nah ini tabiru sikapure oke Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma laka sumtu wabika amantuh wala rizkika aftartuh dirahmatikaya dirahmatikaya ya arhamarrahimin ya arhamarrahimin Alhamdulillah hai gozu berbuka dengan yang manis kita jaring aja ke sambal mantap dan lupa timun Hai sawi di situ kecil enak lagi Hai tajar lagi nih cemiknya sambal Hai 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 ini direbus ini goreng ya ini pertama kalinya gue beli ikan asin di jipang gue saling liat tapi belum pernah makan tapi hari ini gue penasaran coba enak Hai oisi kore Indonesia wajib isi koreo isi oke oke uisi oleh Hai kurang enak orang lain takut ini karena asin gue beli tadi super market dekat rumah harganya 10.000 rupiah 10.000 rupiah satu ini aduh ganggu aja ini gua hajar ini aja tuh enak soalnya api 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 manco sakana maen oke oke namanya oke no Enak Kemudian Jadi ini Mengubat rasa Rasa rindu di Indonesia Masuk 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 Ini enak banget. Kenapa dong enggak? Enggak sadar dari dulu ya. Kagal ikan senak. Senak ini ya. Sadarnya baru sekarang. Kalian dari Indonesia, di rumah. Coba ini. Mantap. Ini enak serius. Penyah lagi. Kepala. 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 Saur ga gue Serius gue enak banget Enak men So oke guys gitu doang video dari gue Gue udah makan Sambal cerecumi Ikan asin Sayur sawi Timur Jadi sisa tulangnya Jadi walaupun tinggal di Jepang Tetap Budaya di Indonesia Maksudnya makanannya Masakannya itu Masih Indonesia Gue ga bisa makan makanan Jepang Kalau makan di Indonesia Gue usahakan gue bisa makan Jadi mulai dari ini gue beli Sambal transi gue beli Biar kita walaupun di Jepang Tapi suasana makannya itu masih di Indonesia guys Mantap jiwa buatnya Ini Itu sering dibikinkan di Indonesia Semua minggu Tapi sekarang Walaupun di Pak Bisa merasakannya guys Oke guys Jadi gue buka puasanya itu Gak usah yang banyak ya Gak usah kenyang-kenyang gitu ya Cukup setengah Tapi gue kekenyang ini sorry And then guys Besok kita bikin menu yang lain Menu yang apalah gitu ya Nanti kita cari-cari Oke Thanks for watching Hope you enjoy melihat ini Aduh Kalau senang Tolong di like Jangan lupa di komen Comment Lo buka apa hari ini Buka pakai menu apa Lo komen Oke Gue tunggu nanti gue baca Oke Oke Thanks for watching And See you di neklo Oh